Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional Tahun 2021, pemerintah kota bersama Insan Pers Sekota Pagar Alam menggelar acara Bakti Sosial. Bakti Sosial berupa kegiatan pembagian masker berlangsung di perempatan Lampu Merah Alun-Alun Utara Kota Pagar Alam yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni SH serta diikuti Insan Pers Sekota Pagar Alam. Selain Insan Pers Sekota Pagar Alam, kegiatan bakti sosial tersebut turut dihadiri oleh Kap Kapolres Kota Pagar Alam AKBP Dolly Gumara SIKMH. Meski tingkat kesedaran masyarakat Pagar Alam tentang pentingnya menjalankan protokol kesehatan cukup tinggi, namun masih terdapat beberapa pengendara kendaraan roda dua yang tidak menggunakan masker hingga dijatuhi sanksi, seperti menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan sanksi pembacaan teks Pancasila. Terima kasih teman-teman ...media ya, dengan pembagian masker ini. Dan harapan kita dengan kampanye-kampanye seperti ini, kita selalu mengingatkan kepada masyarakat bahwa penting dan wajibnya pakai masker. Tadi, ya lumayan lah ya, sudah lebih banyak yang pakai masker, jadi masih ada satu-dua yang belum pakai masker. Tadi kita kasih sanksi moral lah ya, dengan menyebutkan Pancasila dan setelah itu kita bagi masker. Nah harapan kami, khususnya dari pemerintah Kota Pagar Alam, akan semakin banyak lagi komunitas-komunitas yang mengambil peran-peran seperti ini. Pak, untuk tingkat kesadaran masyarakat mengurangkan masker sejauh ini berapa persen, Pak? Kalau presentasinya kita belum menguntung secara ini ya, tapi sudah cukup lebih baik dari sebelum-sebutnya. Terus membawa masker dan perketat protokol kesehatan. Tambahan, Pak. Tambahan, Pak. Di hari PES ini, Pak, ucapannya untuk teman-teman wartawan khususnya di Pagar Alam, Pak. Ya, semoga Insan PES semakin profesional, edukatif, kreatif, dan semakin objektif dalam penyajian berita-berita. Dan satu hal, jadilah tungguan masyarakat untuk berita-berita terbaik dari Insan PES. Oke, terima kasih, Pak. BRI baru, dimanapun, dan kapanpun. Nikmati keuntungannya, dan pahami persyaratannya. Pilih kantor BRI yang Anda inginkan, siapkan dokumen yang diperlukan, lalu ikuti prosesnya.